Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya Wista Wardang Nah hari ini saya kedatangan salah satu laptop baru lagi dan kembali dengan merek Aksus Bukan kebetulan ya, jadi memang banyak permintaan yang ingin membeli produk Aksus seperti ini Jadi ini bukan sebuah kebetulan, memang banyak yang cari laptop dengan merek Aksus Nah jadi saya mendapat pesanan dari salah satu teman kerja yang mana ingin membeli laptop Yang harganya, ya nanti misalnya harga ya, misalnya harga nanti, dan ingin membeli laptop Zenbook padanya Dan saya carikan, lumayan lama ribet sih nyarinya, karena apa? Kebetulan banyak stok laptop yang akhir-akhir ini kosong Jadi saya cari-cari kebetulan dapat yang ini dan saya rekomendasi sama teman saya itu Akhirnya mau dan saya ambil ini, Zenbook ya Ini adalah Aksus Zenbook UM425IA Langsung saja kita unboxing ya, apa saja isinya di dalam blockchain Wow, ini agak ngangkat ya ketika dibuka Jadi kita ulang lagi sekali Nah jadi laptopnya ngangkat ya Laptopnya ngangkat beberapa derajat agar mudah diambil Jadi boxnya cukup premium ya Sehingga kita mudah ngambil laptopnya Dan langsung ketemu dengan laptopnya Oke, selain laptop Kita dapat Apa lagi? Kita cek Terima kasih telah menonton! Baik, setelah di unboxing Ternyata kita tidak hanya dapat laptopnya saja Jadi yang pertama tentunya laptopnya ya pastinya Ini laptopnya Ringan sih, ringan sekali Ya, sangat ringan malahan Oke, terus ada Ini user guide-nya Dan kartu garansi Ya User guide dan kartu garansi Beserta ini kayak semacam Layanan premium Ya Jadi disini kayak Asus menginformasikan layanan premiumnya Untuk laptop ini Jadi ini dapat layanan premium dari Asus ya Terus setelah itu Ini ada Kabel charger-nya Yang mana kabel charger-nya Ini dayanya 65 watt Ya Tunggu sebentar Saya cek lagi sekali Ya, bentar 65 watt Ya, ini dayanya 65 watt Dengan Nah, ini Ini yang bikin menarik juga Ya, ini menggunakan USB Type-C Jadi Colokkan charger-nya Menggunakan USB Type-C Jadi ini bisa digunakan Untuk Nge-charge Smartphone Yang sudah menggunakan Type-C tentunya ya Itu Jadi charger-nya bisa 2-in-1 Jadi bisa untuk laptop Bisa untuk Smartphone Oke Terus selanjutnya Kita dapat dongle Ini untuk Audio jack Audio jack combo Donggle untuk audio jack combo Jadi Pastinya Kalau diberikan Donggle audio jack combo Berarti Laptopnya Tidak Ada audio jack combo-nya Ya Ini bisa dipakai untuk Nyalak headset nantinya Ataupun Hands-free Terus Ini ada Donggle untuk Donggle untuk Lan Kabelan Dengan diberikan Donggle ini Pastinya juga Laptopnya Tidak ada Tolokan Kabelannya Ya Tidak ada Lan portnya Tidak ada Lan port Sehingga Diberikan dongle Seperti ini Oke Tapi Bisa dimaklumi Karena laptopnya Memang tipis Jadi Asus mengejar Size-nya Ketebalannya Agar bisa Lebih ringan Lebih tipis Dan bisa Dibawa kemana-mana Ya Dengan Tentunya Ini cocok Untuk Mobilitasnya Tinggi Dan yang terakhir Kita dapat Ini Ada Softcase-nya Jadi kita Diberikan Tasnya Cukup Bagus Jadi ini Bisa Digunakan Nanti Dimasukkan Kesini Laptopnya Oke Cukup Bagus Rasa Premium Oke Sekarang kita Cek Laptopnya Spesifikasinya Dan Gimana sih Desain Oke Ini laptopnya Kita Buka Di sini Ada tulisan Season book 14 One of the best Wartiness 14 Laptop With 2 IO ports Oke Wow Keren ya Kesan pertama Saya Dengan Ketemu laptop Ini Kelihatan Sangat Sangat Premium Ya Laptop ini Terlihat Sangat Premium Bodinya Dari Aluminium Ini Terasa Kokoh Terus Yang kedua Adalah Kesan kedua Adalah Sangat Ringan Beratnya Cuma 1,13 Kilogram Yang Ketiga Kesan Yang ketiga Adalah Tipis Jadi Ini Sangat Tipis Dan Ketebalannya Hanya 14,3 Millimeter Atau Cuma Kurang dari 1,5 Centi Itu Kesan pertama Saya Terkait Laptop ini Sangat Tipis Sangat Elegan Sangat Premium Terlihat Premium Sangat Ringan Oke Kita Buka Langsung Wow Kelihatan Sekali Premium Jadi Ini Bisa Dibuka Satu Tangan Jadi Saya Sudah Coba Laptop Ini Bisa Dibuka Satu Tangan Bisa Diulang Oke Wow Ya Benar-benar Terlihat Premium Dan Ini Sudah Menggunakan Sistem Ergolive Dari Asus Dimana Keyboardnya Mengangkat Lagi Beberapa Centi Ketika Dibuka Jadi Dia Mengangkat Lumayan Wow Keren Jadi Ini Membuat Kita Saat Mau Melakukan Kediatan Buat Script Atau Apapun Itu Lebih Enak Karena Ketika Ngetik Ini Terasa Sangat Nyaman Karena Dia Mengangkat Lagi Sekian Centi Ke Atas Habis Itu Bahan Dalam Ini Juga Sama Premium Sekali Ya Premium Sekali Terus Sudah Menggunakan Bezel Yang tipis Kanan Kiri Dan Masuk Atas Dan Bawah Terus Heatsink Di sini Sangat Bagus Airflownya Ditembak Ke Arah Layar Jadi Laptop Ini Terlihat Sangat Premium Dengan Keempat Bezel Sudah Sangat Tipis Ini Menggunakan Nano Ad Display Jadi Yang Mana Sudah Sangat Tipis Di Bagian Kanan Kiri Terutama Atas Sama Bawah Ini Sangat Tipis Terus Bodinya Sangat Kokoh Ini Premium Semua Bodinya Termasuk Keyboard Dan Keyboard Sudah Sangat Full Keyboard Di sini Ruang Face Bagian Kanan Kirinya Hampir Tidak Ada Karena Semua Sudah Keyboard Sayangnya Memang Keyboard Tidak Ada Nampet Tapi Nampet Ada Di Bagian Touchpad Ada Nampet Yang Bisa Diaktifkan Dengan Cara Menekan Pojok Kanan Atas Kira Kira Lebih Dari Kati Detik Nanti Akan Muncul Nampet Tapi Meskipun Nampet 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 Bisa Touchpad Tetap Bisa Digunakan Nampet Tetap Bisa Digunakan Meski Nampet 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 Sekarang Kita Coba Indupkan Ya Oh Ya Sekitar Informasi Laptop Dari Zenbook Ini Sudah Di Sudah Menggunakan Dapur Pacu Resin Renewir 4000 series Wow Cukup Cepat Ya Jadi Sudah Menggunakan Resin 4000 series Yang Mana Menggunakan Resin 5 4500U Ya Resin 5 4500U Dan Menggunakan Radeon Vega 6 Menggunakan Radeon Vega 6 Terus Disini Sudah Kita Bisa Lihat Ya Oke Muncul Disini Muncul Nampet Jadi Naman Sekali Untuk Digunakan Jadi Bisa Dikatakan Ini Adalah Salah Satu Produk Premium Asus Yang Mana Sudah Menggunakan Standar Militer 810 G Yang Mana Ini Sudah Dijuji Tikat Ketahan Dari Temperatur Yang Tigi Habis Itu Saat Dia Jatuh Dan Saat Di Tempat Yang Lembab Jadi Ini Benar Sudah Dijuji Ketahanannya Yang Mana Sudah Melewati Standar Militer 810 G Selain Itu Juga Haptop Ini Sangat Pipis Cuma Kurang Dari 1,5 Sintimeter Dengan Bobot Yang Kurang Dari 1,5 Kilogram Oke Ini Sudah Menggunakan Dapur Pacu Reson 430 Series Renewar Reson 5 4500 TDP 15W 6 Core 6 Thread 6 Core 6 Thread Dengan Base Clock 2,3 GHz Sehingga Boost Clock Sampai 4 GHz Dan Disini Sudah Ditambahkan Dengan Integrative Graphic Yaitu AMD Radeon VG6 Jadi Radeon VG6 Ini Sudah Cukup Mumpuni Untuk Desain Desain Minimalis Radeon 4000 Series Sudah Menggunakan Fabrikasi Tidumeter Ini Adalah Prosesor Pertama Di Dunia Yang Sudah Menggunakan Fabrikasi Arsitektur 7 Nanometer Selain Itu Yang Jadi Nilai Tambah Selain Ini Tipis Ringan Body Premium Abis Itu Menggunakan Processor Terbaru Jadi Yang Nilai Tambah Disini Adalah Yang Beda Dengan Laptop Laptop Lainnya Terutama Laptop Gaming Adalah Di Bagian Layarnya Di Laptop Gaming Di Layarnya Ini Sudah Menggunakan Color Gambut Yang Tinggi Tingkat Akurasi Warnanya Sangat Dini Sudah Hampir 100% sRGB Lebih Tepatnya Ini Sudah 94% sRGB Sehingga Sangat Enak Kalau Dipakai Menonton Film Misalkan Edit Video Edit Foto Sehingga Gambarnya Itu Benar-benar Asli Nyata Dan Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Jadi Ini Cocok Juga Untuk Para Desainer Yang Tidak Memang Buat Desain-desain Minimalis Tidak Berat Karena Kalau Kita Ingin Menggunakan Laptop Ini Sebagai Desainer Atau Content Creator Dari Segi Layar Sudah Sangat Membuni Tapi Dari Segi Performa Ini Masih Jauh Dari Laptop Untuk Content Creator Karena Prosesor Ini Masih Menggunakan V2 Yang Low TDP Yang TDP 15 Watt Dan Tentunya Kemampuannya Juga Masih Jauh Dengan Laptop Laptop Gaming Yang Sudah Menggunakan Seri H Atau High Performance Terus Kelebihan Lainnya Disini Adalah Laptop Ini Sudah Menggunakan Infrared Kamera Jadi Ini Bisa Digunakan Sebagai Windows Hello Jadi Tidak Perlu Menggunakan Rekam Sidik Jari Atau Mas Karena Disini Memang Tidak Ada Pengenal Sidik Jari Jadi Otomatis Kita Tidak Bisa Menggunakan Itu Tapi Bagusnya Ini Sudah Menggunakan Infrared Kamera Sehingga Wajah Kita Bisa Diteksi Untuk Digunakan Membuka Fungsi Dari Laptop Ini Keuntungan Dari Desain Ergolik Seperti Ini Keuntungan Selain Keyboard Ngangkat Dan Lebih Nyaman Untuk Mengetik Atau Bekerja Keuntungannya Adalah Dia Bisa Memaksimalkan Fan Yang Di Dalam Yang Mana Ketika Ada Rongga Di Bawah Laptop Fan Akan Lebih Mudah Bekerja Akan Lebih Mudah Mengangkat Atau Menyedot Udara Dari Bawah Untuk Mendinginkan Prosesor Selain Itu Sangat Bergantung Dari Pada Ergolik Ini Di Bagian Audionya Karena Audionya Menggunakan Audio Yang Menembak Kebawah Sehingga Audio Ini Akan Lebih Ditingkatkan Apabila Tentunya Juga Apabila Pemukaan Laptop Ini Keras Seperti Meja Ini Jadi Kalau Pemuka Pemukaannya Keras Dia Akan Lebih Meninjang Kualitas Audionya Audionya Akan Lebih Keras Lagi Dan Kebetulan Audio Ini Sudah Disertifikasi Oleh Harman Karton Jadi Tentunya Ini Kualitas Audionya Cukup Baik Untuk Untuk Penyimpanannya Ini Sudah Menggunakan SSD PCIe 512 Gigabyte Untuk RAM Di Sini Sudah Menggunakan RAM 8 Gigabyte Dual Channel Dengan Kecepatannya Yang Cukup Mengagumkan 3733 Mega Hertz Jadi Ini Adalah Laptop Pertama Yang Saya Review Yang Menggunakan RAM Sebesar 3733 Mega Hertz Jadi Ini Sudah Complete Tidak Perlu Di Upgrade Ragi Dari Sisi RAM Yang Mana RAM Sudah Cukup Mempuni Untuk Pekerjaan Sehari Hari Dan Tentunya Dengan Dukungan Dual Channel RAM Akan Menambah Performa Dari AMD 4500U Untuk Sisi Port Nya Disini Di Sebelah Kiri Ada HDMI Port HDMI Terus Ada Dua USB Type C Itu Saja Sama Indikator Baterai Di Sebelah Kanannya Ada Micro HD Car Rader Dan Lampu Indikator Dan Lagi Satu Menggunakan USB 3.2 Gen 1 Type T Memang Ini Terlihat Kurang Tapi Sudah Diberikan Dongle Jadi Ada Dongle LAN Dan Dongle Untuk Audio Jack Sehingga Ini Bisa Dibilang Lengkap Setelah Ditambahkan Dongle Cuma Jangan Sampai Dongle Hilang Ini Sudah Sudah Menggunakan Baterai Sebesar 67 Wh Yang Mana Diklaim Sama Asus Bisa Bertahan Hingga 16 Jam Kalau 16 Jam Tentunya Sudah Bisa Dipakai Seharian Biasanya Waktu Kerja Itu 8 Jam Jadi Ini 16 Jam Bisa Dipakai Kerja Selama 2 2 2 2 Mungkin 8 Jam Hari 1 8 Jam 2 Tanpa Car Tanya Sekalikan Dan Dengan Baterai 67 Wh Asus Mengklaim Bisa Mengisi 60% Dalam Waktu 49 Menit Jadi Ini Cukup Bisa Dibilang Fast Charging Dan Untuk Laptop Ini Yang Dengan Tipe UM 425 IA Ini Ada Dua Pilihan Warna Yang Pertama Adalah Lilak Nis Yang Mana Sudah Warnanya Yang Ini Warnanya Lilak Nis Dan Yang Lagi Satu Ada Yang Dimilikan Dinamakan Pin Grey Jadi Ada Warna Pin Grey Yang Ini Kebetulan Saya Dapatnya Yang Lilak Mix Disini Yang Bisa Lihat Itu Kelebihan Kelebihan Yang Ada Di Asus Zenbook 14 UM 425 IA Tapi Bagi Saya Laptop Ini Memiliki Beberapa Kekurangan Yang Pertama Kekurangannya Tentu Di Bagian Tombol On Off Yang Mana Tombol On Off Ini Menyatu Dengan Keyboard Tapi Biasanya Bagi Yang Sudah Biasa Menggunakan Keyboard Seperti Ini Ini Pasti Tidak Akan Jadi Masalah Tapi Bagi Yang Tidak Biasa Menggunakan Netop Dengan Keyboard Seperti Ini Ini Mungkin Akan Jadi Masalah Di Awal Di Saat Pertama Kali Menggunakan Ini Karena Biasanya Kita Menggunakan Tombol Ini Akan Cenderung Lebih Sering Mencet Tombol On Off Ketika Kita Ingin Mencet Tombol Delete Karena Kebetulan Delete Dan Off Bersamblah Seperti Itu Terus Letak Type Path Sudah Cukup Luas Dan Ini Agak Beser Kesebelah Kanan Tidak Sejajar Dengan Space Bar Tapi Ini Cukup Nyaman Dengan Type Path Yang Sudah Sangat Luas Selain Itu Haptop Sudah Dilengkapi Dengan Keyboard Black Berwarna Putih Yang Mana Bisa Diatur Tingkat Kecerah Ya Dalam Pengaturan Ada Mati Saat Ketutup Pertama Kedua Hingga Ketiga Jadi Ada Tiga Tingkat Kecerahan Nah Tentunya Laptop Seperti Ini Cocok Untuk Pebisnis Maupun Orang Yang Tingkat Mobilitas Tinggi Yang Mana Tidak Bisa Selalu Kerjanya Di Kantor Di Rumah Atau Yang Tidak Biasa Kerja Dengan Selalu Dekat Dengan Colokan Karena Apa Karena Laptop Ini Tentunya Sangat Diperuntukkan Bagi Orang Orang Yang Mobilitas Sangat Tinggi Yang Tidak Selalu Dekat Dengan Colokan Sehingga Apa Baterainya Dirancang Biar Bisa Bertahan Cukup Lama Hingga 16 Jam Habis Laptop 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 Sangat Tipis Ringan Dan Premium Sehingga Mudah Sekali Dibawa Kemana Mana Jadi Untuk Dipakai Nongkrong Ini Sangat Baik Jadi Untuk Pemakaian Hari Hari Ini Sudah Sangat Mampu Dan Di Bagian Kamera Kameranya Mesti Standar Dan Disini Kameranya Juga Bisa Dino Aktifkan Dengan Menekan Tombol F7 Tentunya Laptop Premium Seperti Ini Sudah Mendapatkan Garansi Selama Dua Tahun Terutama Mendapatkan Garansi Asus Perfect Waranti Yang Mana Akan Ditanggung Oleh Pihak Asus Akibat Kerusakan Atau Kelalaian Pengguna Yang Mana Ditanggung Sebesar 80% Yang 20% Ditanggung Oleh Pengguna Jadi Kesimpulannya Dengan Harga Saya Dapatkan Laptop Ini Dengan Harga 12.800.000 Harga Resminya Baru Liris Sebenarnya 40.300.000 Cuma Akhirnya Karena Varian Yang Ini Bisa Menekan Harga Mungkin Gara-gara Pandemi Juga Jadi Harganya Bisa Turun Kita Dapatkan Dengan Harga 12.800.000 Jadi Sudah Termasuk Paket Yang Saya Sampaikan Tadi Garansi Resmi 2 tahun Dengan Asus Perfect Waranti Terus Sudah Bonus Office Home and Student 2019 Yang Full Fashion Jadi Yang Sudah Bisa Digunakan Sampai Seumur Hidup Jadi Sekali Saja Seumur Hidup Jadi Aman Cukup Cukup Bisa Direkomendasikan Laptop Ini Bagi Yang Mobilitas Tunggi Tidak Terlalu Dekat Dengan Colokan Kerjaannya Itu Ngepik Ngepik Saja Desain Desain Ringan Sama Gaming Mungkin Gaming Ringan Lalu Yang Membutuhkan Laptop Tipis Ringan Body Premium Layar Yang Sudah Akurasinya Sangat Tinggi 95% S3GB Dan Ada Backlight Keyboard Serta Sudah Menggunakan Recessor Seri Terbaru Dari IMD Yaitu Greenwave 495 4500 Aksitektur 7 Nm Jadi Sekian Mungkin Unboxing Asus Zenfuck 14 UM 425 IA Ini Jika Berkenan Dengan laptop Ini Bisa hubungi Saya Bisa Share Di kolom Komentar Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Video Saya Ini Ikuti Terus Perkembangan Teknologi Maupun Dunia Pendidikan Dengan Saya Di Channel Saya Ini Wistawa Like Jika Suka Dan Subscribe Jika Suka Nget Share Video Ini Ke Rekan Rekan Kalian Agar Lebih Banyak Yang Tahu Informasi Menarik Dari Saya Sekian Dari Saya See you Again In the Next Video Bye Tahu 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 Sub indo by broth3rmax